Halo Mas Berkti, wis, backgroundnya keren banget Halo Cielin, ini baru di tempat Parti Poan, jadi sama teman-teman masih begadang sampai malam Luar biasa, Mas itu jambulnya jambul pulis ya Mas Cambul cuan Udah, itu yang bikin cuan Tepuk tangan, semuanya buat Mas Berkti nih Mas Berkti, sebelumnya aku mau say congrats buat Mas Berkti Luar biasa, pampung banget, tiga kali menang lomba berturut-turut sampai sama Mirai Dibilang, aduh jangan ikut lagi deh, nanti kasih kesempatan Ntar ikut lagi, kamu menang lagi gitu Oke, Mas Berkti, boleh kenalin diri dulu dong Mas Berkti Ini sebelum cerita tentang tips-tips tradingnya yang ampuh banget, luar biasa Sampai pada mau ikut Pak Depokannya Mas Berkti, boleh cerita dulu dong, backgroundnya dulu tuh Gimana sih, di saham tuh udah berapa lama sih? Oke, oke Cian, jadi Saya itu kan trading pertama dari 2008 ya Waktu itu masih mahasiswa Dan waktu itu bener-bener Ketika pertama kali saya itu Masuk saham, langsung diajar krisis 2008, nah Kemudian dari situ saya belajar Di tahun 2010 ya Cian Ketika saya itu Trading saya kacau Saya justru ingat betul bahwa Buku pertama yang saya baca tuh Punyanya C.E.L.N. May Yang smart trading Wah, terima kasih ini Saya yang berterima kasih nih kepada C.E.L.N. Berkat buku itu membukakan paradigma saya Tentang pemikiran saya tentang saham Karena waktu itu yang saya tahu cuman gimana caranya Buy sell, buy sell, profit, cuan Tapi saya nggak tahu Gimana cara mengendalikan psikologis tradingnya Gimana cara memanajemennya Nah, seperti itu Cik Makanya sekarang ini Kalaupun saya rulean IG Saya sering bilang sama Teman-teman bahwa Jangan lupa yang namanya membaca buku itu penting banget Karena apa? Itu akan membukakan Wawasan kita, paradigma kita Tentang saham Kurang lebih seperti itu Kemudian di tahun 2013 Saya juga sempat Waktu itu saya kerja di Solo Satu kota nih sama C.E.L.N. Dan saya juga sempat Zaman mahasiswa itu Saya juga pernah sama teman Patungan untuk ikutin ini E.L.N. May Yang langganan itu Pernah saya waktu itu sama teman-teman Cuman patungan Dan di tahun 2014 Saya itu benar-benar Pernah mengikuti juga Seminar-seminarnya C.E.L.N. May Jadi bagi saya pribadi C.E.L.N. May itu ada sosok yang Menurut saya Membukakan paradigma saya Karena waktu itu susah sekali cari Info-info tentang saham TikTok belum ada Instagram juga belum ada Nggak kayak sekarang Kalau sekarang edukasi Di mana-mana banyak Oke oke Sebelum kita lanjutkan Mungkin Mas Bekti Kameranya enggak turunin dikit ya Atau Mas Bekti yang naik dikit gitu Oke 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 Jadi Mas Bekti Dulu tuh kayaknya Mas Teman-teman sorry ya Aku nanya background dulu Kenapa background ini penting Aku pengen Share ke teman-teman Bagaimana perjalanan Mas Bekti Dan Gimana Cara kamu nge-copy Mas Bekti Ini nggak bisa Plek-plekan semuanya di-copy Mana yang bisa di-copy Mana yang enggak Nanti kamu bisa putusin sendiri Teman-teman Ya Jadi Mas Bekti Ini dulu pernah kerja Sebagai broker Atau gimana Di sekuritas Ya Saya pernah kerja Di broker sekuritas Itu di Valduri Solo Tepatnya ya Deketnya Bintang Laut itu Di daerah Gelacat Jadi pertama kali saya Kerja di sana Kemudian bener-bener Saya tuh yang saya inginkan Adalah saya tuh mencari ilmu Selain saya juga Pengen mendapatkan salary Gimana Umur berapa waktu itu Umurnya kurang lebih Kalau 2013 Itu sekitar 20-an Empat tahun Jadi 24 tahun itu Saya itu kerja di Solo Di Valduri Kemudian karena Keterbatasan saya Akhirnya Saya memutuskan 2014 Saya pindah ke Jogja Pindah ke Jogja Pindah sekuritas juga Di Reliance Sekuritas Nah Dari situlah Saya belajar banyak Tentang bagaimana sih Kehidupan orang Seorang broker Bagaimana sih Karakteristik nasabah-nasabah Bagaimana cara kita itu Memanajemen Tentang keuangan Dan strategi Trading yang sangat unik Dari masing-masing Apa Klien itu Saya memahami Membaca Walaupun itu Tidak boleh saya ungkalkan Karena itu body etic Cuman Yang saya baca adalah Oh kayak gini caranya Berarti kemarin Kesimpulannya Gimana Oke lanjutin Ada yang salah Dari saya Jadi saya itu Bagaimana cara saya itu Mengendalikan emosional Yang paling Apa ya Yang paling susah Yang salah Ketika saya itu profit Saya pengennya langsung Gulung-menggulung Tapi saya masih belum Siap secara ekonomi Jadi pengennya langsung Awal Gimana caranya Saya itu cepat kaya Gimana caranya Saya itu Uangnya akan saya puter terus Sementara saya gak punya pick up Ketika Market tidak sesuai harapan Turun Itu membuat Saya itu Uang saya itu Bener-bener langsung Aduh Kayak udah profit Diambil lagi Sedangkan saya ditabungan Gak ada Itu dia kesalahan saya Makanya sering saya Menghancurkan kepada Para teman-teman Itu ketika Kalau anda profit Jangan lupa Ditarik Diamankan Gitu Biar anda itu Bisa menikmati cuan Gunakan Uang trading Kalau memang strategi Anda scalping Itu gunakan uang Yang resikonya terukur Seperti itu Karena Paling berat Itu adalah Mengalahkan diri sendiri Keinginan manusia itu Yang namanya serakah Langsung pengen cepat Itu ada Saluri kayak gitu Oke 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 Gunakan uang Yang resikonya terukur Kemudian Musuhnya itu Sebenarnya Adalah diri sendiri Oke Tadi aku tertarik Tuh Mas Bekti Ketika Aku percaya gini Kenapa Interview aku ke Mas Bekti Ini Ini sebenarnya Dari diri aku sendiri Aku pengen belajar gitu Jadi aku pengen tahu The journey dulu The path Kenapa teman-teman Karena sukses itu Meninggalkan jejak Jadi jejaknya yang kita ikutin Bukan teknisnya sekarang Oh Mas Bekti Beli saham ini Beberapa poin jual Belinya sekali Hajar boleh Satu portfolio Isinya cuma Satu sampai dua Mungkin teman-teman Sudah tahu itu semua Gitu Mungkin sudah tahu semua Tapi yang teman-teman Belum tahu adalah The journey Atau the path Itu sendiri Itu yang sangat penting Yang menjadikan Mas Bekti itu Jadi Mas Bekti yang sekarang Mas Bekti aku mau nanya Waktu itu Pas Mas Bekti belajar Dari Klien-klien Klien-klien trader Mas Bekti Pelajari Apa sih sebenarnya Yang Mas Bekti dapatkan Dari mereka Yang Mas Bekti bisa Dan Mas Bekti bisa hindari Yang pertama Yang saya dapat pelajaran adalah Para nasabah itu Rata-rata dia itu Benar-benar Apa ya Kayak keberaniannya tinggi Jadi berani untuk melangkah Berani untuk mencoba Waktu itu Saya selalu berpikir Kok saya itu Kalau mau beli saham Ini kayak takut Terus Terlalu banyak analisa Juga malah-mah bingung Ini mau beli apa Saya bingung juga Terlalu banyak analisa Dan terlalu banyak pertimbangan Makanya nasabah saya itu Ada yang waktu itu justru berani Benar-benar Ini nasabah kok berani banget Airis banget gitu Tapi saya melihat hasilnya Ternyata dibalik airisnya itu Dia membuahkan hasil Dan dia itu Walaupun airis Namun dia itu bukan berarti nekat Tapi sudah perhitungan Artinya dia itu berani mengambil resiko Karena berani mengambil resiko Dan nekat Ini kayak sepacau mirip-mirip Tetapi beda Kalau resiko itu ada Dia itu ada pertimbangan Nah Itu yang pertama sih Dari dia berani mengambil resiko Dan intinya lebih berani Yang kedua Dia itu berani pintar Dalam memanajemen asetnya Kapan ketika profit Dia bisa Mengerim Kemudian dia itu bisa Mengamankan asetnya Di withdraw Atau mungkin dia itu Disimpen di rekening efek lain Dipindah Benar-benar Rekening itu untuk trading Jadi gak dicampur-campur Makanya Dia itu bisa konsisten Dengan apa ya Caranya dia Kalau swing trading Invest Ataupun scalping Dicampur-campur Pasti kacau semuanya Saya belajar dari hal itu Kepada para klien Kemudian Yang ketiga Pengendalian diri Terhadap overtrading Jadi dia pintar Mengendalikan Wah ini market Udah turun Iba SG gak kondusif Dia lebih baik menghindari Daripada dipaksa Untuk trading Malah justru Asetnya turun Dia nanti Malah esok hari Esok harinya Dia cuma berpikir Gimana cara memulihkannya Kalau dia kerusak-kerusuk Makanya dia kadang Ada kalanya Ini nasabah kok santai Jadi saya ngamatin Kok bisa kayak gini Ternyata dia itu Bener-bener Bisa memanis Waktu Kapan dia itu juga Untuk beli Kapan dia bener-bener Menghindar dari market Menarik banget Oke Abis itu Mas Beti kan Masih jadi broker ya Kapan Mas Beti Waktu itu Refine Dan mulai memutuskan Untuk full trading Ketika 2014 Saya pindah di Jogja Saya masih jadi karyawan Kemudian Saya lanjut 2000-2015 Itu saya jadi remiser Kenapa? Karena waktu itu Saya itu Ketika stop jadi karyawan Saya itu Tetap inginnya bebas Karena kalau jadi karyawan Kan terikat Pagi masuk kantor Sore pulang kan Nah Maka dari itu Saya ingin jadi remiser Yang bebas Tetapi setelah saya Menghasilkan Hasil trading Yang lebih Itulah saat itu Saya memberanikan diri Untuk Berani Menjadi full time trader Walaupun uang saya Waktu itu masih pas-pasan Saya menjadi full time trader Itu cik Cuman bermodalkan 15 juta Terlalu berani sebenarnya Menurut saya Cuman Saya ingin sebuah kebebasan Freedom Aku udah mendapatkan ilmu Udah Semacam Mendapatkan karakteristik Dari berbagai nasabah Makanya Saya akan terapkan Kepada diri saya sendiri Gitu Udah nikah belum waktu itu? Belum 2016 Saya full time trader 2017 Saya baru nikah Saya sempat juga bingung Jelaskan ke Bawa mertua saya Kerjaan kamu apa Lebih bingung lagi Kalau ngajuin kredit Ke bank ya Kartu kredit Kerjaannya apa? Menarik Dari sini Dari sini 15 juta Gimana perjalanannya Perjalanan awal Dari 15 juta ini Apa waktu itu Experience Pengalaman terbaik Yang Mas Bekti Pernah alami Tuhan terbaik Dan juga pastinya Rugi terbesar Sepanjang sejarah Yang paling nyakitin banget Oke Oke Cik Jadi 2017 Cik Pertama kali Saya merasakan Jadi miliader Jujur 2017 Kalau Cuan Tercepat Itu terjadi Di bulan November 2017 Waktu itu Uang saya November itu Masih 65 juta Dengan cara saya Scalping Dengan cara Confounding Gulung-menggulung aset Dari 65 juta itu Sampai Maret 2018 Itu saya Uang saya itu Jadi 3,6 M 65 juta 4 bulan November 2017 65 juta Correct me Fyro Ya Gimana Maret 2018 Jadi berapa 3,6 M Saya pikir Saya salah dengar tadi Oke Benar sih Udah lipat Berpuluhan kali lipat Itu pertama kali Saya jadi miliader Jadi Saya merasakan banget Waktu itu Karena Pegas Di awal tahun 2018 Bulan Januari Itu profit Penyumbang Terbanyak Di situ Saya dapat Satu M Sendiri Karena Waktu itu Ada berita Tentang Akusisi Pertagas Saya masuk Call in Terus margin Semuanya Tentunya Ini ada resikonya Saya sudah siap Dengan resikonya Nanti akan Saya kasih tau Kepada teman-teman Semua Yang saya lakukan Ini cukup beresiko Tapi ada Ribetnya Jadi kita siap Dengan resikonya Tapi kenyataannya Seperti itu Itu dari sisi profit Tercepatnya Mungkin kemarin Yang saya ungkap lagi Memang dari sisi Kompetisi Karena ada kompetisi Saya iseng pakai 200 juta aja Tapi dari 200 juta itu Saya akan Kelola banget Siapa tau nih Akan mengukir cerita lagi Dan ternyata bener Malah jadi cerita yang nyata Saya tradingkan 6 bulan Jadi 14an M Dengan modal 200an juta itu Kalau dari rugi Paling Boncos Saya itu Satu minggu 2,5 M Itu Bener-bener Kena mental juga Sebenarnya Tetapi saya selalu berpikir Cara Kalau boleh Sorry Aku Nanya Kalau boleh nanya 2,5 M itu Berapa persen Dari total portfolio Yang cash ya Bukan yang margin ya Kurang lebih Sekitar Ini tuh Kalau gak salah Dari 12an M 12an M Berkurang 2,5 M Kurang lebih segitu Amazing Amazing banget Amazing banget Oke 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 Wow Oke 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 Luar biasa banget ya Jujur sih Mas Bekti ya Jadi teman-teman semuanya Sekarang saya akan Mau nanyain tentang Strategi Beli dan jual sahamnya Strategi ini Teman-teman Mungkin teman-teman Bisa dengarkan Tapi hati-hati Kalau mau ngikutin Sebaiknya Kalau mau nyobain Jangan semua duit Dicepurin Ingat Kata-kata Mas Bekti Di awal Tadi adalah Musuh yang terbesar Adalah diri sendiri Kepengen cepat kaya Ya Kepengen cepat kaya Malah jadi Boncos Yang paling penting adalah Mengendalikan emosi Jadi mesti diingat itu dulu Oke Sekarang saya mau nanya Mas Bekti Dari 65 juta Jadi 3,6 M Dari 200 juta Jadi berapa tadi 12 M 14 M Uis Dari 200 juta Jadi 14 M Dalam rentang waktu Berapa lama Yang 200 juta Ke 14 M 6 bulan September Ke Maret 2021 Nanti tak colekin ya Mas Deddy Corbusier Supaya Mas Bekti Dipanggil Interview sama Mas Deddy Ini layak masuk ke Muri Dalam 6 bulan Dari 200 juta Jadi 14 M Oke Strategi tradingnya gimana Mungkin ada teman-teman Yang udah denger Mungkin ada yang belum Ya Teman-teman Hati-hati Siapkan hatimu Jangan panasan Jangan besok langsung Ambil duit di deposito Karena pengalamanmu Dan mentalmu Berbeda Dengan Mas Bekti Silahkan Oke gini Cik Jujur Saya tahu yang namanya Sebuah resiko Saya sudah mengukur Resiko dalam diri saya Ini yang paling penting Jadi jangan sampai Teman-teman salah kaprah Dan salah paham Apa yang saya lakukan Pertama Saya sudah puluhan tahun Ibaratnya di dunia trading Jadi saya tuh sudah tahu Kodratnya dan hukumnya Antara naik dan turun Ruki dan profit Itu sudah hukumnya Saya tahu betul Jadi bagi yang pemula Hati-hati Ingat ya Yang kedua Kalau saya tuh All in Plus margin Itu berarti Itu cepat Ibaratnya kalau kendaraan saya Itu satu balap Tapi resikonya tinggi Tapi peluang profitnya tinggi Nah Kalau di awal Kita juga jangan langsung Ditiru cara saya Apalagi teman-teman Yang masih awal Tentunya ada diversifikasi Portofolio Sesuai dengan prinsip investasi Itu penting Prosesnya disitu terus Disitu dulu Nah Nanti lama-kelamaan Justru dari perjalanan Saya tuh dulu Dari uang kecil 65 juta Bisa jadi 3,5M itu Disitulah mental kita Akan terbentuk Prosesnya Menikmati sebuah proses Jatuh bangunnya Nah Dengan aset kita itu Nanti yang semakin Meningkat-meningkat Tentunya itu akan Membuat dalam diri kita tuh Kayak Menyiapkan resikonya Artinya kayak Kita tuh kayak Secara tidak langsung Akan meningkatkan Wah Uang saya tuh 200 juta Saya membatasi resiko Sekian Ketika aset saya 21M Saya berani meningkatkan Resiko saya Tapi peruang ribetnya Juga tinggi Kurang lebih seperti itu Jadi yang saya lakukan Adalah jujur All in Plus margin Compounding Jadi ketika 200 juta Contoh profit 25% Jadi 200 Gulung Jadi dari itu Tak gulung lagi Tak gulung lagi Tak gulung lagi Jadi Gini-gini sebentar Aku nanyanya satu-satu ya Mas Peti Semangat banget Aku juga Apiku di dalam hatiku Membara-bara Apalagi teman-teman semua Ini pasti juga Semangat sekali Ikutan semangat dengerti Satu Modal 200 juta Itu masuk ke satu saham Betul kah? Iya Plus Ditambah Mobilitas margin Dari sekuritas Kalau boleh tahu Dengan 200 juta ini Bisa dapat tambahan duit Berapa dari sekuritas Which is dari mirai aset ya Iya Saya dari mirai aset Jujur kalau yang Untuk musjib Waktu itu 1 banding 4 Jadi sekitar 800 juta totalnya Pembelian sahamnya 200 tambah 800 200 200 tambah 600 Gede banget Di mirai udah masih Kayak gitu ya Nanti aku akan invite Mas Michael dari mirai deh Iya Oke 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 Dengan 200 Tambah 600 Jadi 800 Itu harus jual hari itu juga Saya keseringannya gini Cik Kalau scalping Kebanyakan seringnya hari itu jual Cuman kalau saya rasa Masih ada peluang Di esok harinya Saya tahan Dan esoknya saya jual Jadi kalaupun Saya itu nginepin margin Paling cuma 1 hari aja Pasti berikutnya Udah gak jual Gitu Mantep 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 Oke Jadi Gini ya Beli 200 juta Dapat tambahan modal 600 juta dari sekuritas Jadi 800 juta dong Iya kan Terus dibeliin saham Ingat gak waktu itu Sahamnya apa Disclaimer teman-teman Kalau diulang lagi Ini udah beda story Jangan diikutin Ingat gak waktu itu Pertama kali sahamnya apa Ingat Jadi kalau waktu itu Ada saham namanya AISA Tiga pilar Cuman waktu itu AISA tidak bisa pakai margin Karena kan saham-saham kecil Yang lapis di kan gak bisa Saham margin itu Hanya saham-saham yang gede Nah kebetulan Cik Waktu itu kan AISA itu hampir 2 tahun Kesuspen Terus akhirnya dibuka Suspen Begitu dibuka Suspennya Waktu itu Pas kompeten Itu kan ARB berjilid-jilid Dan Saya termasuk salah satu orang Di YP Karena waktu kita lihat Down history-nya Di YP itu Saya yang ngambil sendiri Di harga 130 Pas ARB Dan sore harinya ARA Jadi saya tuh bisa beli Di ARB Minus 7% Sorenya ARA Saya hold Esoknya naik lagi Langsung Jadi saya tuh Kompetisi yang di terakhir tuh Dua hari tuh langsung Membuat saya jadi juara Gitu loh Cik Gara-gara AISA itu Oke Paling banyak Di satu portfolio Punya berapa saham? Paling banyak Paling cuman Kalau scalping itu Paling cuman tiga Paling banyak Paling banyak Paling banyak cuman tiga ya Oke Rata-rata seringnya Satu saham aja ya Sorry ya teman-teman Komennya aku off dulu ya Biar ini bisa fokus Oke Dalam 6 bulan Jadi 14M Setiap beli Selalu pakai margin Tergantung sahamnya Tergantung sahamnya Kalau waktu itu sahamnya Blue chip Dan saya rasa Volumenya mencukup Aku ambil Tetapi kalau enggak Juga Enggak juga tak pakai Karena semakin gede Karena itu Likuiditasnya Dan momentumnya Waktu itu Antam Tins Inko Memungkinkan sekali Untuk ambil pakai margin Karena volumenya gede Dan pas rame sekali Yang aku Mau tanya ini Nominalnya kan Dari 200 juta Tadinya kecil dong Sampai Ya Kecil tuh Maksudnya Likuiditas masih bisa Sampai akhirnya Jadi gede Sampai jadi Milyaran 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 Dan kalau pakai margin Pastinya jadi lebih gede lagi Gimana caranya Beli satu saham Beli sendiri Yang likuiditasnya Pastinya di market Ya kita tahu lah Likuiditas berapa Itu Inputnya Entrynya gimana Atau entrynya Berkali-kali tuh Pastinya Enggak bisa sekali Hajarbleh langsung dapet kan Itu pasti entrynya Berkali-kali beli Dan jualnya gitu Iya bener sih Jadi Yang jelas yang saya lakukan Pertama adalah Saya tuh wajib pakai PC Jadi saya gak pernah Trading pakai handphone Karena kalau handphone Ada batasan Lot yang kita masukkan Tapi kalau PC Kita tuh bisa split Jadi contoh Saya ambil Saham yang kecil nih Contoh katakan Saham bumi Ini contoh aja ya Saham bumi Saya mau ambil 1 juta lot Katakanlah 8 miliar Harga 80 pera Misalnya gitu Itu kalau saya ketik split Nanti otomatis Langsung ngecar sendiri gitu Yang saya lakukan Seperti itu Jadi cuma in up Di rentan harga itu Kemudian naik Saya akan jual Oke 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 Menarik banget Menarik banget Oke 3 kali Menang 1, 2, dan 3 Mana menang Yang paling berkesan Yang paling berkesan Adalah yang pertama Cik Jujur Karena Yang paling pertama Itu adalah kan Saya tuh sudah lama Gak pernah berkompetisi Walaupun dulu Waktu sama Saya suka berkompetisi Nah tiba-tiba Ini langsung Nanggring Saya tuh jadi juara Gitu loh Cik Itu yang membuat Saya tuh berkesan Dengan adanya Saya itu trading Ternyata Metode Skelping ini Membuat saya tuh Bisa jadi menang Oke oke Luar biasa Halo Di sini Udah ada Pak Michael Pak Michael Ini posisinya Jabatannya di Mirai Sebagai apa Pak? Halo Miss Ellen Pak Bekpi Saya disini Deputi Head of Marketing Disini saya bantu Untuk promosi Untuk event ini Miss Ellen Oke Congratulasi Untuk Mirai Asset Sekuritas Ini adalah Sukses besar Ya luar biasa banget Terima kasih banyak Kalau Mr. Shim Kalau Mr. Shim Anda nonton ini juga Ya Saya mau nanya Ke Pak Michael nih Penilaiannya Di Maafkan Penilaiannya Di Mirai Penilaiannya Di Mirai Itu gimana? Penilaian menang Lomba itu gimana sih Sebenarnya Dihitung dari Nominal duitnya Yang bertambah Atau dari Percentage profitnya Atau Gimana nih? Ya Jadi Saya izinkan Jelaskan Terlebih dahulu ya Jadi Sip season Sebelumnya Dan ke season Kelima Saat ini Kita tuh ada Dua penilaian Jadi yang pertama itu Transaction value Lalu yang kedua Profit return Nah Untuk spesifik Misalnya penilaiannya itu Bagaimana sih Untuk profit return Itu tuh banyak banget Sebenarnya Perhitungannya Jadi tuh ada Pertimbangan dari Tim investment information Begitu juga dari Tim Korea Dan juga dari Tim IT Jadi perhitungannya tuh Banyak banget dari Asset value Kemudian kita gunakan Juga rumusnya Untuk perhitungan Gain atau loss Kemudian Kita gunakan lagi Formula nya untuk Perhitungan return rate Begitupun dengan Net deposit Jadi Saya sendiri pun Sebagai marketing Kadang suka kewalahan ya Karena bayangin Begitu banyak Formula rumusnya Yang dimasukkan Kedalam sistem Tapi yang perlu Digaris bawahi Penilaian ini tuh Bersifat fair Dan pastinya Direview setiap harinya Oleh tim investment Information kita Jadi kalau misalnya Ada Trader di luar sana Yang gak ngikutin Terms and condition Atau bertindak Tidak sportif Atau misalnya Secara gak wajar ya Melakukan keuntungan Yang tidak adil Itu pasti langsung Di diskualifikasi Oke Sekarang aku mau nanya Fasilitas margin Di mirai aset Yang happening banget Yang bikin mas Pastinya juga Bisa jadi juara Ini pasti juga Kebantu banget Juga dari Fasilitas margin Dari mirai aset Margin dari mirai aset Ini Aku denger ada Beberapa macem ya Fasilitas margin Artinya fasilitas utang Beli saham Pake utang gitu Teman-teman Bisa gak sih dijelasin Ada beberapa macem gitu Dan Pastinya teman-teman Ada risiko Di dalam menggunakan Fasilitas margin Selain ada return Yang besar juga Mungkin bisa diceritain Bunganya berapa sih Sebenernya Kalo pake margin gitu Ya Miss Ellen Sebelumnya saya Izin Jadi saya tuh Dari divisi marketing Jadi saya memang Saat ini Jadi saya belum Bisa untuk Men-share Untuk informasi Mengani margin Tapi kalo misalnya Follow instagramnya aja Mirai aset sekuritas ya Betul Disini ada informasi Atau bisa hubungi Customer service At mirai aset.co.id Situ nanti bisa ditanyakan Gitu sih Amazing Saya mau nanya nih Pertanyaan terakhir Untuk mas Michael Sebelum nanti Saya akan lanjut Ke mas Bekli lagi ya Jadi Pertanyaan saya Aduh kelupaan Apa tadi ya Hots championship Yang kelima Masih ada gak? Masih Masih Kita saat ini Masih bisa daftar Masih bisa daftar Miss Ellen juga Masih bisa daftar Teman-teman disini Masih bisa daftar Saya gak akan bisa Seperti mas Bekli Karena saya Diversified Saya tradingnya Lebih diversified Dan Ya Hamba margin juga Hamba T plus juga Tapi T plusnya gak sampai Sampai tiga kali Dihajar gitu Jadi ya Habisi memang Gak sampai Kayak mas Bekli Paling 12 nya 12 dikit-dikit lah Gitu ya Jadi Metalsnya gak Kayak mas Bekli gitu Anyway Untuk teman-teman Yang mau daftar Untuk Hots championship Caranya gimana mas? Darangkali bisa jadi Ada mas Betul Karena untuk kesempatan Season 5 ini Pak Bekti Kita langsung ajak Jadi mentor ya Disitu Pak Bekti Yang akan jadi mentor Edukasi Ngasih program edukasi Di setiap hari minggu Nah Buat teman-teman Yang pengen daftar Bisa langsung daftar Caranya di Hotstop.id Slash HCS5 Disitu masih buka Pendaftarannya Sampai 22 September 2021 Masih ada Total hadiah 1 miliar Menunggu Luar biasa Mantep banget Makasih banyak Mas Michael Pak Michael Teman-teman langsung aja Follow Instagram Kita mau lanjut lagi Dengan Mas Bekti Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Mas Michael Mas Bekti Mas Bekti Yang pertama kan saham Aisa Yang dulu banget ya Terus Kalau ngeliat Yang sekarang nih Terakhir-akhir nih Pastinya teman-teman Penasaran dong ya Mas Bekti tuh hari ini Tadi ada trading gak sih Trading apa Kalau udah dijual aja Kalau belum dijual gak usah Nanti Nanti teman-teman ikut beli Besok Mas Bekti jualan Aduh kena guyur deh Oke C Ini kan udah terjadi Jadi Bener kata Cianan ya Jadi ya Saya pagi tadi Jual PTDU Jujur aja Itu Saya yang Turun PTDU PTDU Jangan udah sakti apa itu Kalau Yang mengguyur Mas Bekti Karena saya gak Ternyata juga Kemudian Yang kedua Toys Toys juga cukup Saya juga udah Keluar Kenapa Cuan berapa persen Kemarin trading PTDU Wah saya Dapet dari Agak ini Cik Dari harga bawah Kemarin waktu PTDU Jadi kan dua hari Udah arah kemarin kan Hari ini baru ARB sekali Jadi saya kemarin Dua hari yang lalu Saya udah ambil Gitu Dari hari Jumat Iya ya Kita-kita Kita ulik ya Teman-teman ya Sahamnya Mas Bekti ini PTDU Wiss Ini Bener-bener Mas Bekti ini Hebat Mas Beli ini kenapa Ya Saya simpel Cik Karena waktu itu Saya melihat adalah Saham harga saham itu Dari 4 ribuan Sudah cukup turun Terlalu tajam sekali Jadi saya akan memanfaatkan Yang namanya Technical rebound Ketika satu hari Dari 2 hari Waktu mantel Itu udah ada Peningkatan volume Namun Memang Belum direspon pasar Baru di hari ketiga Dan keempatnya Langsung arah-arah Wajar menurut saya Tapi ingat Kalau udah Arah 2 kali Biasanya saya hindari Karena apa Sedikit beresiko Pasti akan menjaga dikoreksi Apalagi nih Bagi teman-teman Yang mungkin Esok harinya Nggak bisa siap On time di jam 9 Berburu saham Arah itu Agak sedikit bahaya Saya nggak ngerekomendasikan Karena apa Di jam pertama Perdagangan itu Biasanya bener-bener Wow Perdagangannya rame sekali Kalau anda melenceng sedikit aja Bisa jadi langsung kecepak Makanya Lebih ke pemilihan saham itu Jangan sampai Ngukur resiko masing-masing Siap nggak Gitu aja Aku masih penasaran mas Tunggu PT DU masuknya tanggal berapa Hari Jumat Saya hari Jumat Jumat itu Tanggal 27 Iya Tunggu ya Jumat itu tanggal berapa 227 ya 27 itu disini Iya benar Iya 27 itu disini Ini auto reject atas Hmm Oke Liquiditasnya bisa masuk Segitu banyak duitnya mas Bekti Saya masuk kurang lebih Sekitar 3 miliar Tapi cukup lumayan Cik bisa waktu itu ya Jadi 3M itu kurang lebih Sekitar hampir Empat puluhan ribu lot Jadi saya itu Ambil disitu Tapi pelan-pelan jualnya Memang Kalau kita itu Masuk dengan jumlah yang cukup Tinggi volumenya Saya sebenarnya juga mengkhawatirkan Ini isinya cuma 5 ribu 2 ribu Saya punya 40 ribu Ini gimana jualnya Memang harus pelan-pelan Dan tidak semua harga bisa dijual Di harga yang bagus Artinya ada yang memang dijual di atas Pelan-pelan Ada yang mungkin BEP Ada yang mungkin Ruki Tetapi ujungnya Dari perjalanan saya di PTGU Tetap profit Itu aja sih Oke Oke Saya ngeliat sahamnya Anjir ngeliat saham ini Itu udah Gak tiduk Gak tiduk Beresiko Oke Jadi profil resiko kita beda sih Oke Mas Beti Saham apa lagi yang terakhir Sempat ditradingin Kita mau belajar Lihat teknikalnya juga Dan the why Kenapa Mas Beti Masuk disitu Saya cukup banyak juga Di saham real Saham real Itu karena saya memanfaatkan News aja sih Jadi ketika rame Di market Sampai gak mencetulannya Sampai 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 Semingguan mungkin ya Sama ini sih Itu waktu harga dari bangkit Dari 50-an Itu aku ngikutin banget Dari hari pertama bangkit Jadi aku reject atas Itu Dari 60-an sampai arah Itu aku ambil banyak disitu Pas waktu saham real Pertama kali bangkit Hari keduanya arah Nah baru Memanfaatkan pantulan Dan waktu itu ada sentimen Memang ada berita aja Itu Terkait dengan OYM Itu dimana Aku memanfaatkan Gejulak pasar Ketika rame Ditransaksikan di pasar Volumenya mendukung Aku ambil Itu Kalau ini nih Kemarin kan OYM Abis nge-live sama saya Juga nih Kalau saham Satu ini Ini sempat trading gak Kalau misalkan Lagi ada posisi Gak perlu disebut Gitu Karena nanti Karena nanti Jadi Ya jadi Bias ya teman-teman ya Mas Bersi kan Sudah masuk duruan Ya Ini Ini Sebra Kalau udah jualan aja Diceritain Oke Zebra 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 Jujur Aku hampir gak Nyentuh Jujur aja Hampir gak nyentuh Tetapi Cuma nyentuh terakhir Itu ketika pas auto reject Atas Sebelum Red issue Aku lupa hari apa Tapi pokoknya Yang daily historicalnya Pas auto reject atas itu Aku ambil dikit Kemudian esoknya Langsung bisa jual Udah Sampai sekarang Aku gak sentuh lagi Zebra Satu lot pun Aku gak sentuh Di Zebra Yang ini ya Jadi belinya pas ini ya Nah Benar Itu pas ini Pas momentum itu aja Terakhir kali aku beli Pertanyaan saya Gimana kok bisa tau Satu usaha mau arah Kalau kita tau Arah apa enggaknya Jujur saya juga gak tau ci Tetapi yang saya lakukan adalah Ketika rame di respon pasar Biasanya saya coba ikutan Gitu Jadi saya cuma memanfaatkan aja Ketika Apa ya Ketika rame di respon pasar Volumenya meningkat Dan udah mendekati arah Ya mental saya memang Sudah mungkin mental berani ya Beli gitu kan Tetapi ketika saya tuh beli Saya tuh sudah ukur ci Jujur Saya taruh uang sekian Berarti kalau saya pikir buruknya Kalau saya gejebak ARB 7% Saya rugi sekian Saya siap Kalau ARB 7% pun Saya gak bisa keluar Asumsi 7% lagi Katakanlah 14% Siap gak resiko saya Saya udah siap Jadi contoh saya masuk 2M Turun 14% Katakanlah ya sekitar mungkin Untuknya rugiku Potensial rugiku tuh udah Sekitar Dua ratusan Berapa ya Dua ratusan empat puluhan judah mungkin Ya saya siap gak Misalnya gitu Oh saya siap Ya sudah Tetapi dibalik Kesiapan resiko saya itu Kalau cuan Ya saya harus Ibaratnya manis Enak gitu Tetapi dibalik Yang penting saya sarankan Kepada teman-teman adalah Jangan ditiru cara saya Kalau ada belum siap Apalagi yang masih Sabtu nanti Sabtu nanti kita akan bahas Terus kemudian Kalau boleh nih Mas Bekti Sabtu nanti Boleh dong Disiar tentang Mas Bekti tuh Sukanya saham yang kayak gimana Dan sekali lagi teman-teman Cara Mas Bekti Milih saham ini Ini Gak melulu Harus diikuti Kenapa? Karena profil resiko Tiap orang beda Dan saya pribadi Itu juga beda Dengan Mas Bekti Jadi kalau Milih saham Kayak Mas Bekti Tadi PTD Itu Bikin jantungku Detikan Ya jadi Aku akan Coba explore juga Pastinya kita akan Belajar dari orang lain juga Kayak Mas Bekti Belajar dari Klien-klien Mas Bekti Aku disini juga Belajar banyak dari Mas Bekti Tapi pastinya Aku akan coba Saham-saham Model-model Mas Bekti ini Dengan modal kecil dulu Karena Biasanya Aku Gak pakai Saham yang Macem-macem kayak gini Teman-teman yang ikutin Entret Pasti tahu Jadi I will try I will try Barangkali Nanti bisa jadi Jackpot-jackpot Dan jackpot berikutnya Gitu Oke Mas Bekti Nanti tanggal Hari Sabtu Selain Selain sharing Tentang diversifikasi Selain sharing Tentang cara Milih sahamnya Kira-kira Mas Bekti Mau sharing apa lagi nih Yang malam hari ini Masih belum Sempat ke Bagi buat teman-teman Semuanya Yang menurut Mas Bekti Itu penting banget Poinnya apa? Poinnya yang jelas Tentang Psikologi Trading Mindset Dan money management Itu juga akan saya ungkap Di sana Ini kayak Ibaratnya tuh Meluruskan dulu Niat awalnya Ini penting banget Bahkan sebelum masuk saham Aku ingin tekankan Di sini nantinya Nanti Kalau boleh Dikasih lihat Yang transaksinya Dulu-dulu Saham-sahamnya aja sih Aku percaya Mas Bekti itu Luar biasa banget Gak perlu Buat buktian lagi Pastinya Jadi Udah-udah Jadi Tiga kali Tapi kita Butuh pengen tahu Saham-saham yang kemarin Buat guest tadi Boleh Boleh si Nanti berarti Ini saya screen-screen Belajar Dan menjadi Yang lebih baik Karena Kalau jadi yang terbaik Nanti gak jadi Lebih baik lagi Gitu ya Jadi everyday Mas Bekti Kita mau kasih hadiah nih Malam hari ini Karena banyak yang nonton Banyak penginarnya Mas Bekti Kita mau kasih Sepuluh Sepuluh orang Untuk dapetin Tujuh hari M-Tread gratis Jadi kamu juga Bisa nonton Mas Bekti Hari Sabtu nanti Pertanyaannya adalah Apa ya Mas Bekti Kasih satu pertanyaan Yang mudah dijawab Teman-teman semuanya Apa ya Bingung juga nih Saya Cik Ellen aja deh Aku belum nyari Pertanyaan Mas Bekti tadi Bilang tiga hal Yang dibelajari Dari kliennya Ada satu Dua Dan tiga Aku nyatet nih Aku nyatet loh Ini ada contekan Kalau mau nyontek sebentar Oke Sekarang udah Contekannya aku taruh Jawab Aku pilih Sepuluh pemenangnya Mas Bekti Tolong bantu pilih juga ya Jangan lupa teman-teman Kalau mau belajar Terlebih lanjut dari 1 jam 10 teman-teman ya Di Mtreet VIP Mentornya om BTS siapa Satu pertanyaan mungkin Ini sambil Nunggu pemenangnya Panggilnya BTS Berarti Ini pemenangnya gak bisa Kebaca Gada-gada Yang ini following Aduh Oke Sambil dijawab mas Oke Sambil dijawab Tadi ditanya Mentornya siapa Gitu Oh mentor saya Sebenarnya disini Iya Saya sendiri Disini kan Cuman saya buat Trading room Dimana teman-teman Juga banyak Yang bareng Reading sama saya Sama edukasi Dia juga bantu-bantu saya Gitu Oke oke Ini tolong teman-teman Jawabnya di kolom Comment ya Di kolom Question ya Ini saya gak bisa Lihat jawaban teman-teman Di kolom Iya ya Udah banyak yang Jawab ya Esa Zaki Fausan Satu Terus Jawabannya Mindset keberanian Psikologi Ada lagi sih Sebenarnya Rouseh Muftika Terus Kemudian Jordi 240 194 Pub Underscore JC Dhani Haji Pratama Terus Rafi Ariski Terus The Last Kitchen Suite 0806 Gugun Wimoro Semoga udah 10 orang Jawabannya adalah Satu Berani Terlalu banyak Analisa Dan pertimbangan Akan Malah jadi gak Take action ya Keberanian Bisa membuahkan hasil Asalkan kita Mengambil resiko Yang terukur Jangan nekat Karena nekat Dan berani itu Mirip Tapi beda Ini aku nyatet Yang kedua Manajemen Diambil Cuannya Jadi Realisasikan Keuntungan Dipindah Duitnya Dan juga Swing Scalping Investing Itu mesti Harus dipisahin Kemudian yang ketiga Adalah Pengendalian diri Terhadap Overtrading Looking forward To learn From Mas Bekti Sutikna Yang sangat Humble sekali Dan sangat luar biasa sekali Cuan terus Dan pastinya Sehat selalu Mas Bekti Sutikna Terima kasih C.Ellen Oke Selamat malam C.Ellen Oke boleh Berinvestasilah Dan tradinglah saham Tujuh Seperti saya Seperti Mas Bekti Oke See you next Saturday Stay healthy Stay healthy Bye 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 Sub indo by broth3rmax